Nama aku Panji Dari lahir aku memang buta Eh sialnya Ditambah bisu juga Tapi biar begitu Semua aku anggap sebagai kelebihan Yang diberikan Tuhan kepadaku Sudah dua tahun ini aku tinggal di mes rumah sakit Layaknya seperti rumahku sendiri Jadi Aku mengenal semua orang-orang yang diberikan Di rumah sakit umum Pak Rohman Pak Rohman Baru saya mau kagetin Sudah tahu duluan Kau Panji Saya kalau makan tidak pakai petai bin petai Kurang mantap Makannya bau Saya mau kontrol dulu Ya Panji Iya udah gak apa-apa Dan kalian hati-hati Pelan-pelan jalannya Nah Kalau ini suster retno Aku mengenalinya dari bau minyak anginnya Coba gerakin mata Kamu ke kiri Sekarang ke kanan Udah Anji Belum ada perubahan yang signifikan Seana yang ada donor retina Ini jam makan siang Kamu harus jaga kesehatan kamu Makasih ya dok Kalau gitu saya kesana dulu ya Ada yang harus saya kerjakan Ini sih Nih Tuh 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 Gimana Udah ada kabar baik Nah lu sabar aja dah Dokter disini pasti mengusahain donor mata Buat dulu Nih Nih Selamat Minuman dia nih Kasih Nih Situ Situ Kasih situ Ini makan nih Tuh Gue tambahin lagi tuh Makan loh Aduh Habisin Kela gue loh Bukannya apa gue Bukan pelit Cuman Gue takutnya Lo kena diabetes Mandi Mandi Asih Nih Bung Bunggung gue dah Aduh Mantep loh Emang pinter loh Kalau mejit emang Gak ada duanya Nih Nih Alah Enak benar Lah Nih Terus dah Panji Enak benar Enak benar selamat menikmati Terima kasih Kamu lagi ngapain sih? Oh iya Jeruknya manis gak? Sorry ya aku telat Aku tadi habis ngumpet Kenapa? Iya tadi Aku diajak Dokter Sandi makan bareng Kenapa? Gak mau? Ya enggak lah Kamu males Hari ini jatuh laku kan Mau tolin kuku kamu? Kenapa kamu? Kok kayaknya seneng banget? Ini apa? Panji Kamu ingat hari ulang tahun aku? Tapi ini kukunya Udah panjang banget Aku potong sekarang ya Kukunya 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 Main biola, memang salah satu kebiasaan aku, ayah yang mengajarkan, ayah seorang guru biola di sebuah sekolah, sekolah khusus penyenang cacat di kota kelahiran aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua penonton di sini terhibur! Suasana makan siang di sini jadi berbeda semenjak kamu main biola. Ini, kamu saya kasih gaji bulan ini beserta dengan bonusnya! Kamu beliin aku permain coklat banyak banget. Tapi kebetulan sih, stok permain coklat di kamar aku lagi habis. Kamu beliin aku bunga? Terima kasih ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama geng Gue mati disini karena kecelakaan Gak mungkin gue udah mati Sekarang lo tuh udah jadi arwah Ini takdir Dan lo harus jalanin Dan gak ada lagi orang yang ngenalin Tapi gue masih banyak urusan Gak mungkin gue mati Gue masih banyak urusan Ya Allah Ya Allah tolong kasih aku waktu ya Allah Aku belum siap mati ya Allah Gue bisa nyari Suara gue Kok belum lewat juga ya Biasanya suster mawar gak pernah telat Eh Sebentar sebentar tunggu dulu Kamu saya perhatiin dari tadi Pulak balik Pulak balik Ceringgak ceringguk Ceringgak ceringguk Pak Rohman ya Yang suka makan petai kan Kok tau saya Cari siapa sih Ini takdir Ini takdir Dan lo harus jalanin Dan gak ada lagi orang yang ngenalin Saya temen Temen-temennya Panji Iya Saya temennya Panji Panji yang almarhum Yang kemarin meninggal tabrakan itu Pasti mau ambil barang-barangnya Panji sekarang Mau gak tuh mangga Silahkan Silahkan Eh Sebentar Kok kamu tau Saya suka makan petai Cium baunya Pak Mau pesen apa mas Biasa mas Maaf mas Biasanya mas pesen apa ya Setelahnya saya baru pertama kali Ngeliat mas makan disini deh Sekarang lo tuh udah jadi arwah Dan gak ada lagi orang yang ngenalin Oh ini aja deh mas Saya pesen soda ya Soda ya Iya Mat Iya sus Babi udah berangkat Udah sus Sus udah belum berangkat Ini mau berangkat Makanya hampir kesini Siapa tau babi mau barang sekalian Ya Kalau babi mah Dari pagi-pagi juga ada pergi Romanya-romanya babi sedih banget sus Babi sedih kenal mat Tuh Anu mas Pelanggan sini ada yang meninggal Gagak tapak lagi semalem Yang dimaksud malam Pasti aku Ya udah mat Kalau gitu saya duluan ya Ada perang nungguin tuh di mobil Udah sus Eh sus Mas kenal saya Iya saya Ini suster mau kemana ini Kami mau ke pemakaman teman kami Panji Boleh saya ikut Mas kenal Iya saya Saya pernah kenal Oh kalau gitu Yaudah silahkan Iya oke Wah ini minumnya Ada apa? Suster etno kan? Iya kan? I Bersi Eh Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikhlasin aja. Kita semua juga ngerasa kehilangan Panji. Oh ya, Sus. Babe Jupri mana ya? Kok gak keliatan? Katika udah kesini duluan. Mas kenal Babe juga? Iya. Iya, Panji. Panji pernah cerita. Tadi kok Mas tau nama saya ya? Mas juga tau kalo saya suster. Padahal saya kan gak pake seragam suster. Uhhh... 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 Astagfirullahaladzim, lu bikin kaget gue aja lo, lu masuk ke rumah orang assalamualaikum gak? Mbak B, lu siapa sih no? Soakrab bener, manggil Mbak B, Mbak B aja lo, lo B, ini, ini kamar saya, Lu siapa? Eh, saya kenalnya Panji, B. Panji punya kenalan? Iya, tapi dulu udah lama banget, Panji juga pernah cerita aku tentang B. Waduh, gue datang sini kan buat ngambil barang-barangnya si Panji ini. Daripada disini berdepuk, rusak. Jangan lupa, aku pulang ke rumah. Nah, gue pulang dulu dah. Kalau lama-lama disini, gue inget si Panji nguruh, sedih Pak. Nah, apa-apa. Wow. That's the final Let's go, Flo. Alla look,Stay. Alla, for what? Uw, What se, doh... selamat menikmati 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 iya selamat menikmati 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 Oh, obat asma. Aduh, aduh, dok. Di tas, ya. Jangan tinggal dulu. Bawar. Dok, gimana keadaan Donnie? Stabil kok. Ya, mungkin karena dia kena hujan, jadi asmanya kamu. Dok, kalau boleh. Tolong bantuin dia, dok. Tentu apa? Ya, dok, bisa, kan. Kasih tunjukkan buat Donnie ke dokternya. Bisa. Kenapa gak? Ya, supaya dia dikasih keringan biaya. Atau mungkin digratiskan. Kayak Panji dulu. Makasih, Mbak. Suster Maor mana, Mbak? Itu di belakang. Gimana, dok? Bisa, kan? Baik, Mbak, saya sekalian mau pamit, ya. Bener, udah gak apa-apa. Iya, udah gak apa-apa, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Saya pergi sih. Iya. Mbak. Kamu dengerin saya. Jangan terlalu terbawa oleh suasana. Dia itu Donnie. Bukan Panji. Panji udah gak ada. Kita kan gak tahu. Dia tiba-tiba datang dan mengaku karena dia itu agen asuransinya Panji. Maaf. Suster, saya mau mau pamit. Iya, Don. Oh, iya, dan saya juga mau minta maaf soal yang tadi. Ini, Sus. Ini apa? Lihat aja nanti. Eh, saya antar dia ke depan dulu, ya. Yuk. Maksud kamu itu apa? Kamu ingin buat mawar inget sama Panji lagi? Enggak, saya gak ada maksud apa-apa. Saya gak mau mawar terluka karena kamu. Ingat ya, Panji udah meninggal. Lagipula hubungan mereka adalah sebatas perawat dengan pasien. Tapi Sus. Tapi Sus. Saya mau sangat perhatian sama Panji. Dan juga peduli. Memang tugas perawat seperti itu. Terhadap semua pasien. Dan satu lagi. Saya gak suka dengan ngay-ngay dengan kamu. Saya berbisik. Makasih ya, dok. Terima kasih. 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 Tahu izinkan seminal saya kan ini. Buat apa? Untuk diingat, Sus. Untuk dikenang di hati suster. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah menonton. Hati-hati ya Ayo Selamat malam sahabat kereta di mana-mana kamu berada Ketemu lagi bersama saya tentunya Dan seperti biasa juga Seti kali ini adalah Sersi Curhat Dan di ujung telpon Sahabat kreatif saya sudah tersambung Dengan Doni yang akan menceritakan Kisahnya Doni, silahkan dengan ceritanya Iya Saya cuma mau membagi pengalaman saya saja Yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Buat yang mendengar Betul saya buta Dan bisa Tapi itu semua tidak membuat saya merasa kalau Kalau saya adalah orang yang paling salsara di dunia ini Karena walaupun dalam kegelapan Saya masih bisa melihat Tapi ketika semua bisa saya lihat Ketika semua bisa saya ucapkan Kebahagiaan itu malah hilang Kenapa bisa seperti itu Don? Ya karena itu bukan kemauan saya Waktu berjalan begitu cepat Dan sekarang waktu saya akan habis Halo Kira-kira saat ini apa yang mau kamu lakukan? Saya ingin menjelaskan masalah saya dulu Setelah itu Saya akan ikhlas Ikhlas menerima takdir saya Sampai kreatif Tampaknya Telepon kita terputus Entah kenapa Kalau itu sambil Menunggu Kita akan dengarkan Satu buah lagu yang Sudah saya persiapkan dan juga ini Terima kasih Terima kasih Saya itu ngerti perasaan kamu Tapi bukan berarti kamu jadi ngaca seperti ini Dokter boleh gak percaya sama aku Tapi ini aku yang ngalamin sendiri Ini nyata dok Panji kembali lagi Mawar Kamu dengarkan saya Ini sudah di luar batas nalar Enggak dok Panji hadir Lewat Dodi Yaudah Sekarang kamu tenang dulu Biar saya yang cari informasinya Tadi saya dapat kiriman email dari pihak asuransi Megamas Tolong kamu cek ini Tolong kamu cek ini Ini foto siapa dong? Donnie Karyawan mereka Berarti Donnie yang kamu kenal selama ini Bukan Donnie agen asuransi Panji Jadi kamu harus hati-hati Mungkin ini semacam Modus kejahatan yang baru Ya Allah Ada apa ini sebenernya? Mawar Apa sebaiknya kamu istri dulu Dan saya carikan suster pengganti buat kamu Cik Gak usah dok Gak perlu Saya permisi dulu Mawar Mawar Suster Suster Mawar Suster Aku bingung banget Suster Sani ngomongin fakta Kalau Donnie bukan karyawan asuransi yang sebenernya Maksud kamu itu apa sih? Ya jadi Dia cuma nyamar Menyamar Menyamar jadi siapa? Mawar Jangan bilang Kalau ada yang datang kemarin itu Bukan Donnie Tapi melainkan itu Panji Tapi emang sepertinya kayak gitu Mbak Mawar Yaudah deh Sekarang mendingan kamu Gak usah mikirin Atau ngebahas masalah ini lagi Sekarang yang terpenting itu Adalah kesehatan kamu Iya Makasih Mbak Iya Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Duni? Maafin saya. Bukan saya yang main biola itu. Malam dong. Maksudnya apa ini? Tolong mainkan biola ini. Di taman rumah sakit. Malam ini. Setelah itu saya janji. Saya gak akan mengganggu suster Mawar lagi. Dan satu lagi. Tolong bahagiakan suster Mawar. Dia. Dia yang main biola itu. Doni? 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 Duni! Duni! Nenny! Duni! Panji! Jadi yang selama ini main viola itu Panji? Pasong! 17 Februari 2012 Aku selalu menunggu saat-saat bisa bersama dengan suster mawar Tapi diluar hujan turun berat sekali Aku sedih Karena aku akan sendirian hari ini Si suster yang sangat baik hati Terima kasih Terima kasih Kau salam Bisa oke Halaman Jangan teka yoreng Lata aja 角度 Hela Lata aja Jangan teka Waktu aku dah hampir habis Tapi aku renang Karena semua masalah aku udah selesai Semoga kalau kamu dengarkan malam hari ini Kamu bisa menghubungi kita lagi disini Di line telepon kita Dan saya tunggu Mudah-mudahan kamu bersedia Sebagai kenangan untuk diingati hati kita Halo selamat malam Ini saya Donnie Terima kasih sudah kembali menghubungi Iya Karena menurut Mawar Supaya bisa menjadi kenangan di hati kita Mawar? Iya Dia wanita yang membuat aku kembali lagi Walaupun dengan keadaan yang berbeda Dulu waktu aku gak bisa ngeliat Dan aku gak bisa mengatakan apapun Wanita inilah yang membuat aku mempunyai tujuan hidup di dunia ini Tapi sebentar lagi waktu aku hampir habis Dan sebelum waktu ku tiba Aku ingin berterima kasih kepada orang-orang yang begitu mengasihi aku Dan aku juga mau minta maaf Apabila banyak kesalahan Kesalahan pernah aku perbuat Dan aku juga minta tolong untuk dimaafkan Agar aku bisa tenang nantinya Baik Donnie, semoga semua yang kamu inginkan bisa terjadi ya Kalau gitu, apa nih permintaan dari kamu? Lagu Cobalah mengerti Untuk Mawar Baik, untuk kamu nih Don Spesial akan saya putarkan lagunya Dan juga tentunya untuk Anda semuanya sabuk kreatif di malam hari ini Satu lagu dari beberapa musisi featuring Momo dengan Cobalah mengerti Terima kasih 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 Terima kasih